Halo mahluk hidup semuanya Buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah Aman dan prosesnya cepat Gue mau nyarinin buat kalian ada toko tempat top up baru Pionejom.com Lagi teman-teman dimana disini dia menyediakan banyak banget game-game top up pilihan kalian Mulai dari Mobile Legends, Free Fire, AOV, Genshin Impact Dan masih banyak game lainnya yang bisa kalian jumpai dan kalian cari Yang dimana memiliki harga yang jauh lebih murah prosesnya cepat Dan aman serta terpercaya Untuk proses pembayarannya banyak banget Mulai dari QRIS, bank transfer, bahkan sampai e-wallet itu juga tersedia teman-teman Jadi tunggu apa lagi ini emang tempat top up yang sangat sempurna Tunggu apa lagi buat top up yang aman-aman aja di Pionejom.com Solusinya man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Look, hidup semuanya dan balik lagi di channel BGAMI yang kali ini Kita akan review arena EBZ atau sultannya Pertarungan Kok kanan gak ada ya Kiri ada Mel Zalgard teman-teman Bang Gif Milak ada Mel Zalgard menang speed Juga Gellwin Wah, liat Bang Truth Rizky itu kan pake Phoenix kan Apakah ke counter? Kita tonton Oh dia T-shape cuy 53 oke Oh, Mel Zalgard dikasih awakening Awakening nyaking ya Berarti Berarti diincer damage Siapa diincer debuffnya cuy Kalau begini ceritanya guys Biasanya kalau kayak gini tuh diincer debuffnya atau diincer damagenya Contoh kayak si MB itu kan diincer damagenya Contoh sebelumnya itu kayak Atomic Itu diincer debuffnya Nah, kalau Kalau si Mel Gani diincer apanya Tadi damagenya sih gak sakit-sakit amat sih Coba liat lagi nanti ya Suryunya lompat Langsung 200 juta guys Suryunya guys Gila gak lu Kingnya mati Kita liat Apakah ada yang masuk lagi? Liat Suryunya juga mati Tim ke kanan cuy Oke, 88 aja Gak ada damage yang mengejutkan Dari Dari ultinya Mel Zagard Oke, geprakan maut Kupra Aduh Gak meledak Kita liat cuy Masuk gak nih Phoenix Ter-counter Udah cuy Udah cuy Ini meta Phoenix Bener-bener abis sih Wah Ini bener-bener guys Liat-liat guys Itu liat guys Itu bener-bener Phoenix ngapain gitu Maksud gue Wah Udah ini 500 sakit sih Udah guys Kiri menang cuy Wah Edan bro Eh beneran ya Ini beneran cuy Phoenix bener-bener mati sih guys Tapi kayaknya Kalo buat gue ya Masih ward aja deh Ngambil Phoenix SSR Plus Soalnya di server gue tuh Jarang juga Yang ngambil si Mel Zagard gitu kan Kecuali Ya Kemarin aja gue review arena Vaction aja Gak ada yang bawa Mel Zagard Jadi artinya kalo gue Kayaknya untuk main di server gue Tuh kayaknya masih oke gitu Kalo gue ngambil Phoenix guys Karena counternya gak ada Jarang yang punya gitu Kecuali ya lu Lawannya Bang Nobadi tuh Kayak gak mungkin ya Bang Nobadi juga pasti gacha guys Pasti ambil temen-temen Bahkan karakter-karakter yang Kaga OP aja Kayak bom diambil Diambil cuy Emang Sultan gabut gitu Ada karakter baru All in aja udah gacha guys Karena emang Koleksi cuy Koleksi sama gabut aja Udah ini menang kiri guys Menang kiri temen-temen Bener-bener Ini bener-bener Revive-nya di Wah Bener-bener stop ini cuy Ini bener-bener counter sih Kacau men Ini bener-bener Wah Jadinya gue malah ngeliat kayak Kayak Phoenix malah jadi kurang sih Kalo lah kata gue Ya bener-bener Bukan kurang lagi cuy Ini mah udah bener-bener mati Udah bener-bener gak Gak bergunain Udah bener-bener gak berguna nih Phoenix cuy End game cuy Sakip ya End game guys Sakip sakip G-g-g-g Wah ini mantep sih Ini meta begini Gue mantep Padahal bang Truth Risky CP-nya lebih tinggi Dari bang Gif Milak cuy Wah G-g-g Cuma secara line up Emang gue demen banget Bang Gif Milak Karena ya tadi Bener-bener Phoenix-nya di Wah Dimatiin cuy Dan ini Oh Eh bang Eh bang nobody Gak pake Mail Zalgard Apakah bang nobody Udah bangkrut Gak bisa Kayaknya lagi Kayaknya belum dibuild coy Kayaknya belum dibuild temen-temen Nah jadi kalau kayak gini Menurut gue kayaknya Mail Zalgard Jadi kayak oke-oke aja gitu Jadi kayak karakter oke aja Menurut gue guys Karena ya kalau ketemu Phoenix Baru Mail Zalgard Menurut gue jadi kunci gitu Jadi Jadi orang penting lah gitu bahasanya Tapi kalau modelnya kayak gini Lu bawa Mail Zalgard Tapi musuh lu kayak gak bawa Phoenix Jadi kayak hero biasa aja Kalau kata gue Tapi kalau kayak tadi matchnya Lu bawa Mail Zalgard Musuhnya bawa Phoenix Nah itu baru jadi hero penting Kalau menurut gue cuy Tapi kalau matchnya begini Kayaknya ya Menurut gue aja ya Mail Zalgard jadi hero biasa aja cuy Karena Bang nobody kalah-kalah aja gitu Mati-mati aja menurut gue Kayak gak ada Revive-nya Gak ada apanya Tapi ini GG loh Udah ngekill satu loh Satu karakter Bang nobody Mati loh cuy Gelwin ya Itu apa ya Gelwin ya Iya gel Dua karakter Bang nobody mati cuy Wah sakit itu Wah geget cuy Dua karakter guys Langsung dibalas nih Ini baru dibalas guys ya Ini baru dibalas temen-temen Langsung awakening Wah ini Bang nobody Menunjukkan comeback Israel cuy Caya mau gue Ini Wah ini MB-nya meledak kayaknya dah Seratus lima puluh Satu koma enam em Miliar temen-temen Satu jumpat ke lima ratus tiga tujuh aja Dan alloynya mati Sisa tiga men Tiga versus enam Wow Cuy Bang nobody Tiga versus enam loh Meledak Uh damage-nya meledak terus MB-nya guys Damage MB-nya meledak terus cuy Bagus sih Bagus-bagus sih Cuma pertanyaannya ini Siapa yang bisa ngebunuh Karakter Bang nobody sih guys Sisanya tebel-tebel banget ini Boros King MB Paling Boros bisa Boros bisa ngebunuh Cuman MB-nya ini siapa yang bisa ngebunuh ya Ini kayaknya ronde lama sih cuy Match lama ini Duh Dari kali dua belas keberapa itu Ini kayaknya match lama sih Feeling gue match lama Ada Bang nobody nanti kayaknya nyicil Nge-kill satu Nge-kill satu Nge-kill satu Kayaknya ya Kayaknya ya Soalnya Kebantai banget cuy Meledak lagi damage-nya gila bro Bagus banget cuy Cuman 12,7 aja Kuring Sumpah bagus banget lagi Meledak terus Damage MB-nya meledak terus cuy Oke Uh meledak tuh Ininya Apa Specialist setternya meledak Karena udah tubuh tiga ya Karena udah tubuh tiga Meledak jadi damage Kombo-kombo dia Kombo cuy Wih colo targetnya 32 juta Sakit banget ya Oke lah Oke lah Gak sakit banget tapi oke lah Kali enam ke Tetep di kali enam Berarti damage-nya kurang Atomic jump Di 60 juta aja Oke King Dan ini Tiga karakter Bang nobody Akan jalan Eh dua ya Dua ya Tadi borosnya udah jalan ya Satu M lagi cuy Dan mati Awakening Ini udah pasti ke tengah Kalo gak atas Ini damage-nya kayak gila lah Wah tengah Melzagardnya kayaknya Anjelding 1,6 M cuy Kingnya Anjelding bro What the hell man Bener cuy Dicicil guys Comeback cuy Real ini mah Real comeback cuy Real Real Nanti pas borosnya jalan Atomic sama king Kayaknya mati Melga Anjelding Real Real cuy Real cuy Real ini mah real good yes Susu bantal guys Real Wah Gak bisa cuy Ini gak bisa kesentu cuy MB-nya tebal banget Kingnya tebal banget Susah banget Ini nembusnya guys Serius Susah banget Susah-susah banget cuy Lihat damage ini cruel loh 600 guys Cruelnya 600 Sakit banget cuy Cruel Cruel doang 600 MB-nya guys Sakit banget anjir Kok tajam apa ini Oke 45 Gak Gak gebunuh Gimana ya cara Gak bisa Ini bener-bener awet Ini 3 orang ini cuy Nah boros Kayaknya ngekill 2 Satu Anjelding sih Oh 2 Anjelding bro Langsung di-breakthrough Tapi Sayang banget ya Ini kalau borosnya sebaris Sama Sama si king Ini matchnya Wah di 1,3 M cuy Lebih cepet guys Matchnya lebih cepet cuy Serius guys Kalau dia sebaris ya Ulti lagi Ulti lagi tuh Wah Gila matchnya lebih cepet cuy Kayaknya MB double kill nih Ini ditrun nih Kayaknya MB double kill nih Feeling nih Entah tengah Entah atas nih Double kill kayaknya deh MB nya deh Aman Huh Apaan itu Extra-extra bro Gila 1 M lagi cuy Oke 1 kill doang temen-temen Gue baru inget Si Melga itu kan Ini ya No critical no death ya Gue lupa cuy No critical no death temen-temen Baru inget gue Kingnya udah mati Berarti udah gak ada warning 3 krul-krulan doang Wah menang ini mah Bang nobody guys Bang nobody temen-temen Gila nahan 3 Nahan 6 hero cuy Pake 3 hero gila ini guys Tuh underfunded Underfunded Tuh gak mati-mati cuy OP banget ya Bisa jadi tanker anjir Bisa jadi ini Bisa jadi samsak cuy OP juga sih Lumayan sih Gak bisa cuy Gak bisa guys Ini cara ngebunuhnya Kalo underfunded gini Pake apa ya Pake critical kah Tapi kan dia punya Immun critical Saya tau gue Masih underfunded Atomicnya mati Atomic mati Please MBnya atas Double kill MB atas Aduh Dia lagi bro Ini gimana bunuhnya dah Underfunded guys Gimana ya bunuhnya Wah borosnya Oh Gue kira borosnya mau jalan Wah udah Menang guys Menang guys Menang cuy Serius-serius Menang menang guys Menang bang nobody udah Ini undependet mulu gimana cuy Itu tinggal pilih ke atas Udah langsung Double kill anjir Udah udah Endgame guys Endgame guys Endgame G-G-G-G Gila cuy Gila cuy Nahan cuy Tiga karakter Gak mati-mati Gis Sampai late game Gila men Itu gila Dan finalnya Lawan bang give milk Kalo begini Phoenixnya kepake Jadinya Cuman masalah Flash sih Flash Ngetroll cuy What the heck Ah ngamukin serius Ini pasti nge troll cuy Apaan flash Flash sih flash What the heck Apakah tujuannya untuk naikin speednya MB Sakit ini Aduh gak beledak lagi 3 miliar Itu 3 miliar kan guys Serius Angkanya banyak itu 600 Iya itu 600 Tadi 3M kayaknya deh Oke Dua orang kanan udah nyelding cuy Masih early loh Stunnya dua biji lagi nih Bagus banget cuy stunnya Wah OP banget lagi stunnya Oke Nyetun lagi What the hell nyetun 4 cuy Wah OP banget cuy OP ini OP banget sih Kanan OP banget cuy Nyetun 4 anjir Bagus banget Targetingnya Oke 37,8 ke Nggak Nggak meledak Oke Oke Nyulik siapa itu Tengah tadi Siapa tengah ya Nyulik siapa itu ya Tengah ya Tengah King ya Oh iya nyulik King cuy Wah rugi banget dong bang Nobody is Rugi rugi banget Itu rugi banget sih Eh King King yang belakang tuh Nyulik siapa ya Boros 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 cuy Dia nyulik boros 77 ke Nggak meledak lagi Damagenya temen-temen Gila di stun semua cuy Wah alik Alik sih Alik sih Ini alik sih guys Ini alik banget Ini bang Bang nobody kayak Kayak Nggak super power ya Kayak Kayak Nggak meledak gitu Kayak damagenya Wah Epep mati dong Ah untung nggak meledak Tuh kalau meledak mati Kayak nggak Nggak gitu Kayak Kayak nggak menunjukkan Orang terkuat Tapi menang Pahal nggak Dia kan orang terkuat ya Tapi damagenya Kayak Tadi match yang sebelumnya Kebantai duluan Damagenya Ini round satunya Udah jelas banget Kanan yang menang Tapi kita tau matchnya Bang nobody Menang Menjuara gitu 2,9 M Gila nggak lo Gila itu men Tuh ini FF buat apa Fungsinya bro Sumpah aneh banget Sumpah nih Kayaknya bang nobody Ngetrol guys Ya gue tau FF ini buat ngisi slot ini kan Apa namanya Duelist kan Tapi apa Iya FF Kan bisa Bisa atomic gitu tuh Kalau nggak atomic Ya sonic lah At least Nggak FF gitu Pilihannya nggak FF cowo Paling masuk tuh Ya atomic Sebenernya cuy Buat ngasih tambahan Dimage juga kan Shatter-shatter kan Cuma kenapa FF gitu Aneh juga sih Ngetrol ini Udah fix banget Bang nobody Ngetrol guys Ngetrol ini Buat minggu depan Ini kayaknya Bang nobody udah mainin Milzagardnya Di minggu depan nih Oke Skip Aduh Gila gue pengen Lihat MB-nya Dari tadi cuy MB-nya kesetun terus nih Gelwin-nya reseh banget Suntun ini Targeting-nya Sumpah ya Gelwin jadi Jadi reseh banget Begini ya Sumpah ini match lama Banget cuy Sumpah Sumpah ini match lama Karena kanan punya pinix Dan di killnya tuh lama gitu Ronde 2 baru ngekill Boros Ronde 1 gak ngekill Karena di stun 4 orang Ya kan Jadi dps-dpsnya Pada gak ngasih damage Tuh Skip terus Turunnya Tapi kita tau Matchnya menang Tau kita Matchnya menang Bang nobody Makanya Kok kayak gak super power gitu Di early-nya Malah kebantai ya Tuh Gak jalan Gak main cuy Gara-gara gelwin ini Asli guys 272 Oke Uh MB-nya langsung breakthrough Gila MB lagi Aloy Aloy-nya langsung breakthrough Stun 2 biji Cakep stunnya Mantep Mantep Stunnya magus Bagus 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 Kenapa Aloy Ditaruh Belakang ya Apa tujuannya Bang nobody ya Aloy taruh belakang Oke Annyelding 2 orang Mantep Sakit banget bro Sakit banget cuy Lagi 108 ke 423 Cuy Sakit banget ya Sakit Sakit banget cuy Stun lagi guys Dari tadi ini Borosnya gak main loh Ronda 1 diculik 2-3 di stun Gila men Gak main borosnya cuy Padahal DPSnya ada di boros Salah satunya cuy Gak main guys Gak Sampai 2 kali loh Sampai 2 kali disangka AFK loh Saking lamanya matcha cuy Stun lagi Gila gak sih Itu tuh kayak MK gak sih Dia ada Ada batasnya gak sih Cuman sampai 5 ronde Stunnya itu loh Kalau sampai 10 ronde Kayaknya Kayak Ganggu banget ya Kayak 205 Tapi kadar raputunya gak berkurang Tetep kali 20 Eh kali 18 ding Kurun 2 Gak jalan guys Gak jalan cowok Bang Noba nih gak jalan men Mati 2 guys Bang Noba Eh 1 mati Ini diculik ya Oh mati guys Divit guys Terkalahan cuy FF sama Ahloinnya mati Sisa 3 lagi men Liat Sisa 3 cuy Oke Ini Ini mati nih Galwin Tapi cuma ya Tim kanan kan punya Phoenix Apakah Phoenixnya sudah selesai Dengan si revive nya Coba Kayaknya udah selesai sih Kalau udah selesai ya udah endgame Orang tinggal 3 tuh Tinggal 3 begitu Sekali geprek Mil-milian Damagenya Gak ngotak Stun lagi nih 2 orang Udah Bang Nobadi Menang Oh stunnya belakang doang Tetap aja Digeprek MB Udah Bang Nobadi menang temen-temen Gila ya Dari tadi menangnya try hard banget ya Gak kayak dulu-dulu gitu Wah 1 lagi kan 1 M lagi cuy Gila gak tuh Gila banget guys Mledak Mantep Mledak Mati lagi cuy Sisa King Gak bisa ngekill Dan ini dia Juaranya Tapi jujur ya Agak kecewa Kok agak try hard gini menangnya Biasanya menangnya EZ gitu Dan ya Intinya menang Hahaha